Hinaklana. Bab 114. Pertandingan yang luar biasa. Sementara itu keselamatan Giyokicu laksana terletak di ujung tanduk, kalau Chow Lengtan harus mendesak mudur Tohoasian dan Tositsian, untuk itu sedikitnya harus lebih dari 5-6 jurus dan selama itu tentu tubuh Giyokicu sudah derobek-robek keempat orang. Karena itu Chow Lengtan tidak panjang pikir lagi, pedangnya berputar secepat hilat. Terdengar Giyokicu menjerit keras-keras dan terbanting ke tanah dengan kepala di bawah. Tokin Sian dan Toki Sian masing-masing memegangi sebuah tangan kutung, sedangkan Tokan Sian memegangi sebuah kaki putus, hanya Toki Sian saja yang memegangi sebelah kaki yang masih bergandengan dengan tubuh Giyokicu. Rupanya Chow Lengtan merasa tidak mampu memaksa Tokok Laksian melepas tangan dalam waktu sesingkat itu, terpaksa ia harus ambil pindakan tegas dengan mengutungi kedua tangan dan sebelah kaki Giyokicu sehingga Tokok Laksian tak dapat merobeknya menjadi 4 potong. Meski terpaksa harus korbankan anggota badan, namun sedikitnya jiwa Giyokicu bisa diselamatkan, sebab Tokok Laksian pasti takkan mengganggu seorang yang sudah cacat. Selesai melaksanakan tindakan kilat itu, sambil mendengu selalu Chow Lengtan undurkan diri ke pinggir. Hi, Chow Lengtan, seru Toki Sian, kau telah memberi sogok emas dan perempuan kepada Giyokicu dan mengharuskan dan menyokong kau menjadi ketuan kau gak pei. Kenapa sekarang kau berbalik mengutungi kaki dan tangannya? Apakah kau bermaksud memusnahkan saksi hidup ya? Haha, ia khawatir kita merobek Giyokicu menjadi 4 potong, makanya dia hendak menolongnya, nyata dia telah salah duga, ujar Tuliap Sian. Berlagak pintar sendiri, haha, sungguh lucu dan menggelikan, kata Tosip Sian. Kami pegang Giyokicu dengan maksud berkelakar dengan dia, padahal hari bahagia berdirinya engkau gak pei seperti sekarang ini masakah ada yang berani main membunuh orang segala walaupun Giyokicu berniat membunuh aku, tapi mengingat sesama anggota engkau gak pei masakah kami tega membunuh ia sambung Tosip Sian. Kami hanya menakut-nakuti dia saja dengan melemparkan dia ke udara, lalu kami tangkap dia kembali. Sebaliknya Chow Lengtan ternyata bertindak secara begitu kejam dan sembrono, sungguh terlalu bebal, dengan menyerap Giyokicu yang sudah buntu itu Tuliap Sian mendekati Chow Lengtan, Giyokicu dilemparkannya ke depan Chow Lengtan, Lalu Tuliap Sian geleng-geleng kepala dan berkata, Chow Lengtan, kau benar-benar terlalu kejam, orang baik-baik seperti Giyokicu ini mengapa kau tega membuntungi kaki dan tangannya. Sekarang dia hanya punya satu kaki saja, lalu care bagaimana dia akan hidup tentu saja Chow Lengtan sangat gemas, padahal kalau dia tadi tidak ambil tindakan tegas, Tentu tubuh Giyokicu sudah tersobek menjadi empat potong dan jiwanya sudah melayang, sekarang malahan dirinya yang dianggap kejam. Tapi untuk memelah diri juga tiada dasarnya, terpaksa Chow Lengtan hanya mendengus dan tidak menjawab. Melihat Chow Lengtan diam saja, segera Tokin Sian menyambung, kalau Chow Lengtan mau bunuh Giyokicu mestinya sekali tebas kutungi saja kepalanya, Tapi dia justru ingin menyiksanya dengan membuntungi tangan dan kakinya sehingga Giyokicu tidak mati dan setengah hidup, caranya sungguh keji dan tak berbudi, Memang, kita sama-sama anggota anggota gak pay, ada persoalan apapun dapat dirunding secara baik-baik, mengapa mesti pakai care sekejam ini? Sedikit pun tidak punya rasa setia kawan, ujar Tokan Sian. Kalian merenam terkenal suka menyobek badan orang, tindakan Chow Chiam bun tadi justru bermaksud menyelamatkan jiwa Giyokitot yang, Mengapa kalian memutar balikan persoalan seru seorang tua kosampai? Jelas sekali kami cuma berkelakar saja dengan Giyokicu, kenapa Chow Lengtan salah sangka? Kenapa dia tidak dapat membedakan orang sedang berkelakar atau sungguh-sungguh hendak merubetnya? Sungguh bodoh Chow Lengtan seru Toki Sian. Ya, seorang laki-laki sejati berani berbuat harus berani bertanggung jawab, sambung Toki Sian. Chow Lengtan sudah membuntungi Giyokicu harus berani mengakui perbuatannya, Tapi dia sengaja pakai macam-macam alasan untuk menutupi maksud kejunya, sedikit pun tidak punya keberanian untuk bertanggung jawab, sungguh pengecut. Padahal setiap orang yang hadir di sini telah menyaksikan apa yang kau lakukan, masakah kau dapat menyangkal manusia yang tak berbudi, tidak setia kawan, goblok lagi pengecut, apakah mungkin jabaran ketuang kau gak baik kita boleh diduduki orang macam begini? Huh, Chow Lengtan, kau jangan mimpi muluk-muluk, seru Toko Sian. Padahal banyak di antara kesatria yang hadir cukup maklum akan maksud baik Chow Lengtan, kalau tadi dia tidak bertindak tentu jiwa Giyokicu sudah melayang. Tapi karena apa yang dikatakan Tokok Laksian cukup berdasar, sukar juga bagi orang lain untuk mendebatnya. Yang paling kenal watak Tokok Laksian adalah Lengho Utiong, ia menjadi heran dari mana mendadak Tokok Laksian bisa bertambah pintar sehingga setiap katanya selalu tepat mengenai titik kelemahan Chow Lengtan. Padahal biasanya mereka bernam Sukai dan Edanan dan Dungu, besar kemungkinan di belakang mereka bernam itu ada orang pintar yang memberi petunjuk-petunjuk. Perlahan-lahan Lengho Utiong lantas mendekati Tokok Laksian untuk memeriksa apakah di sekitar mereka ada orang pintar tersembunyi itu. Tapi dilihatnya Tokok Laksian berkumpul menjadi satu dan di sekeliling mereka tiada orang lain, malahan orang-orang Dungu itu sedang sibuk membalut luka Tokok Laksian tadi. Ketika berpaling lagi, tiba-tiba Lengho Utiong mendengar bisikan suara yang sangat lirih, Engkoh Utiong, apakah kau sedang mencari diriku mendengar suara itu, sungguh kejut dan girang Lengho Utiong tak terperikan. Meski suara itu sangat lirih, tapi cukup jelas, siapa lagi kalau bukan suaranya ing-ing. Ia coba memandang ke arah datangnya suara, tertampak seorang laki-laki berwok dengan badan rada gemuk berdiri bersandar pada sepotong batu besar sambil garuk-garuk kepala secara kemalas-malasan. Laki-laki berwok semacam itu sedikitnya ada beratus-ratus di antara hadirin yang ribuan banyaknya itu sehingga tidaklah menarik perhatian. Tapi mendadak dari sorot mece laki-laki ini Lengho Utiong melihat kilasan senyuman yang licin dan juga menciurkan. Saking girangnya ia lantas mendekati orang itu. Terdengar suara ing-ing berkumandang lagi, jangan kemari, nanti rahasia tersingkap begitu lembut suara itu, tapi cukup jelas terdengar oleh telinganya. Maka taulah Lengho Utiong, kiranya kata-kata tokoh laksian tadi adalah ajaranmu, pantas keenam orang dungu itu mampu bicara tentang budi dan setia segala, diam-diam ia pun bersyukur atas kedatangan ing-ing secara menyamar itu, jelas si nona sengaja datang buat bantu usahanya berebut menjadi ketua ngkogakpei. Dalam pada itu terdengar Tokin Sian berkata pula, tokoh besar seperti Hang Ting Tai Su tak bisa kalian terima sebagai ketua, Gio Kicu sekarang sudah buntung kaki dan kutung tangan, sedangkan Chow Leng Tan jelas tidak berbudi dan pengecut, dengan sendirinya juga tak bisa menduduki tempat terhormat itu. Maka biarlah kita memilih seorang kesatria muda yang hebat untuk menjadi ketua kita. Kalau ada yang tidak setuju boleh silakan maju untuk belajar kenal dengan ilmu pedangnya, bicara sampai di sini setelah tangannya terus menunjuk ke arah Lengho Utiong. Inilah Lengho Siou Hiap, sambung Toho A Sian, beliau mengetuai Hing San Pei dan ada hubungannya rapat dengan Gak Sian Sing dari Hoa San Pei, dengan Bok Tai Sian Sing dari Hing San Pei juga bersahabat kental. Di antara Gak Sian Pei jelas ada tiga aliran yang pasti akan mendukung beliau, para Tosu dari Tai Sian Pei juga tidak bodoh semua, dengan sendirinya sebagian besar di antara mereka juga akan mendukung Lengho Siou Hiap, ujar Toho Kisian. Nah, Chow Leng Tan, jika kau tidak terima, silakan maju untuk coba-coba mengukur ilmu pedang Lengho Siou Hiap, yang menang, dialah yang menjadi ketua Gak Pei. Ini namanya bertanding untuk rebut juara seru Toho Lengho Siou Hiap, di antara para pengunjung sebenarnya lebih banyak orang-orang yang ingin menonton keributan, untuk itu mereka tentunya tidak suka pada perdebatan yang bertele-tele seperti tokok Lengho Siou Hiap tadi, soalnya ucapan-ucapan tokok Lengho Siou Hiap tadi memang jenaka dan menggelikan, makanya mereka masih dapat mengikutinya dengan tertawa. Tapi sekarang demi mendengar Toho Lengho Siou mengemukakan bertanding untuk kedudukan ketua serentak bergemuruhlah suara sorak-sorai setuju, karena mereka tahu akan sampailah saatnya pertandingan sengit di antara tokoh-tokoh tertinggi yang dijagoi oleh masing-masing pihak. Namun Lengho Utiang berpikir, aku telah berjanji kepada Hang Ting Tai Su dan Tiong Hai To Tiang untuk merintangi keinginan Co Lengtan menjadi ketua Gak Pei. Maka bila Su Hu saja yang menjadi ketua, beliau yang terkenal baik budi dan bijaksana tentu akan dapat disetujui oleh semua pihak. Padahal selain beliau rasanya juga tiada tokoh lain di antara Ngo Gak Tiang Pei yang sesuai untuk menjabat kedudukan penting ini, karena pikiran demikian, segera Lengho Utiang berseru, di hadapan kita sudah tersedia seorang tokoh yang paling cocok untuk menjadi ketua Ngo Gak Pei. Mengapa kalian lupa semua? Siapa lagi calon di antara kita yang bisa menandingi kuncu kiam Gak Sian Sing dari Hoa San Pei? Ilmu silat Gak Sian Sing tinggi, pengetahuannya luas, orangnya berbudi dan bijaksana, kesemuanya ini telah cukup kita ketahui. Maka segenap anggota Hing San Pei kami dengan tulus ikhlas menyarankan pengangkatan Gak Sian Sing sebagai ketua Ngo Gak Pei, serentak anak murid Hoa San Pei bersorak gembira dan menyatakan akur. Seorang tokoh Kho San Pei lantas bicara, ilmu silat Gak Sian Sing memang tinggi, tapi kalau dibandingkan Cho Chiang Bun masih selisih setingkat. Maka menurut pendapatku adalah Cho Chiang Bun yang lebih tepat untuk menjadi ketua, di samping itu boleh diadakan empat kursi wakil ketua dan masing-masing dijabat oleh Gak Sian Sing, Bok Tai Sian Sing, Leng Hau Siaw Hiap Dan, dan Giyok Seng Chu atau Giyok In Chu Tau Tiang, terserah kepada pilihan orang Tai San Pei sendiri. Giyok Kicu kan belum lagi mampus dia baru buntung tangannya dan kutung sebelah kakinya, mengapa kalian lantas menyingkirkan dia seru Toki Sian? Ya, bertanding saja untuk berebut menjadi juara, siapa yang menang, dia yang menjadi ketua teriak Toyap Sian. Maka beribu-ribu orang Kang Ho lantas ikut-ikut berteriak, benar, benar. Bertanding saja untuk menentukan juara Leng Hau Tiong pikir kalau Chow Leng Tan tidak dijatuhkan lebih dulu sehingga pihak Kosan Pei putus harapan sukarlah bagi orang lain untuk mencalonkan diri sebagai ketua Neng Hau Gak Pei. Maka dengan pedang terhunus ya lantas maju ke tengah, serunya, Chow Sian Sing, sesuai kehendak orang banyak, marilah kita berdua mulai coba-coba dahulu, menurut perhitungan Leng Hau Tiong, ilmu pedang sendirinya masih sanggup mengatasi lawan, tapi kalau bertanding pukulan, maka dirinya sukar melawan Im Hon Chi yang lik, pukulan dengan hawa dingin, Chow Leng Tan yang liai, hal ini terbukti YIM Go Heng saja kecundang di Siaulim si tempoh hari. Seumpama ilmu pedang sendiri juga tak bisa mengalahkan lawan, paling sedikit tenaga lawan akan banyak diperas, habis itu gak putkun baru turun kalangan dan tentu besar harapan untuk merobohkan Chow Leng Tan. Begitulah segera Leng Hau Tiong ayun pedangnya dan berseru pula, Chow Sian Sing, setiap anggota Neng Go Gak Tiampai kita mahir memainkan pedang, biarlah kita menentukan kalah menang pada senjata ini. Dengan ucapan ini ia sudah mendahului menutup jalan mundur Chow Leng Tan agar ketua kosan P itu tidak mengajaknya bertanding ilmu pukulan dan lain-lain. Maka ramailah orang bersorak menyatakan setuju dan berteriak-teriak minta pertandingan lekas dimulai. Karena suara sendiri disokong orang banyak, dengan senang Leng Ho Tiong berseru pula, Chow Sian Sing, hayolah maju. Jika kau enggan bertanding pedang dengan Chai He, ya boleh juga, silakan mengumumkan di depan umum bahwa kau mengundurkan diri dari pencalonan ketua Neng Go Gak Pe ini hayo maju. Hayo bertanding demikian orang banyak berteriak-teriak pula. Yang tidak berani bertanding bukanlah kesatria. Tapi, babi, anjing demikian sambung yang lain. Di tengah suara ribut-ribut itu tiba-tiba suara seorang yang nyaring lantang berkemandang, jika para hadirin sudah menghendaki pemilihan ketua Neng Go Gak Pe ditentukan secara bertanding, maka kita pun tidak dapat mengabaikan harapan orang banyak, pembicara ini kiranya gak putkun adanya. Ucapan Gak Sian Sing, memang tidak salah sambut orang banyak. Hayo bertanding. Lekas dimulai bertanding untuk berebut juara memang juga suatu care yang lazim, kata Gak Putkun, cuma asas penggabungan Neng Go Gak Tiampai kita sebenarnya untuk mengurangi pertengkaran serta mencari kedamaian di antara sesama kawan bulim. Sebab itu kalau pertandingan dilangsungkan, sebaiknya dibatasi hanya pada persentuhan saja sudah cukup, begitu sudah terang antara yang menang dan kalah harus segera berhenti, sekali-kali tidak boleh melukai apalagi mencelakai jiwa lawan. Seperti meninggalnya Tian Bun Totyang dan terlukanya Giyoki Totyang tadi sungguh sangat kusesalkan, karena apa yang dikatakan gak putkun cukup beralasan, seketika suasana menjadi sunyi. Sejenak kemudian seorang hadirin barulah berteriak, pertandingan dibatasi memang baik, namun senjata tidak bermata, bila terjadi melukai atau membinasakan, ia anggap saja dirinya sendiri yang sial dan jangan salahkan pihak lain benar sambung seorang lagi. Kalau takut mati dan khawatir luka, lebih baik tinggal di rumah dan mengeloni bininya saja, buat apa susah-susah ikut hadir ke sini maka bergemeruhlah suara tertawa orang banyak. Namun demikian, ku kira pertandingan tetap berlangsung secara persahabatan saja, kata Gak Putkun. Chai He mempunyai beberapa pendapat dan akan ku minta pertimbangan para hadirin, ah, lekas mulai berhantam saja, omong apalagi teriak seorang. Jangan ngaco. Dengarkan dulu apa yang hendak diuraikan Gak Sian Singh seru seorang lain. Siapa yang ngaco? Pulang saja tanya pada emakmu jawab orang pertama tadi. Kontan pihak lain balas memaki, maka terjadilah perang mulut dengan kata-kata dan istilah-istilah yang kotor. Bahwasannya siapa-siapa yang memenuhi syarat untuk ikut bertanding perlu diadakan suatu ketentuan, demikian Gak Putkun membuka suara pula sehingga perang mulut di sebelah sana terhenti seketika. Lalu Gak Putkun melanjutnya, bertanding untuk menentukan juara, jelas juara ini bukanlah gelar jago nomor satu di dunia ini, tapi juara untuk menjadi ketua ngaco Gak Pei nanti. Oleh sebab itu yang ada hak ikut bertanding hanya terbatas anggota-anggota ngaco Gak Tiam Pei saja, orang luar biarpun punya kepandaian setinggi langit juga dilarang ikut, betul, betul. Kalau bukan anggota ngaco Gak Pei dilarang ikut bertanding seru orang banyak. Ada pun mengenai care bagaimana pertandingan harus dilakukan dalam suasana persahabatan, untuk ini silakan Chow Sian Sing memberi komentar, kata Gak Putkun pula. Ku kira Gak Sian Sing tentu sudah punya care-care yang baik? Silakan bicara saja, sahut Chow Leng Tan dengan nada kaku. Chai Hei berpendapat ada lebih baik kita minta tokoh-tokoh terhormat seperti Hang Ting Kaisu, Tiong Hai Totiang, Pang Cu dari Kepang, Ih Kuan Cu dari Jing Siapai dan lain-lain agar sudi menjadi wasit. Siapa yang menang dan siapa yang kalah kita percayakan kepada para juri. Kita hanya menentukan kalah menang saja dan tidak menentukan hidup dan mati, Sian Chai. Sian Chai Hang Ting Kaisu bersabda. Hanya menentukan kalah menang dan tidak menentukan mati dan hidup. Kalimat ini saja sudah menghapuskan banyak kemungkinan-kemungkinan banjir darah yang akan menimpa. Entah bagaimana dengan pendapat Chow Sian Sing kukira dari setiap aliran Gok Gak Tiampai masing-masing hanya boleh menampilkan seorang jago saja, kata Chow Leng Tan. Kalau tidak, nanti beratus-ratus orang ingin bertanding semua, lalu akan bertanding sampai kapan baru dapat selesai di antara hadirin-hadirin itu. Tentu saja banyak yang ingin melihat keributan, kalau pertandingan hanya dilakukan di antara lima jago saja dari kelima aliran itu tentu kurang seru. Tapi anak murid Ko San Pai sudah lantas bersorak menyokong pendirian ketuanya, terpaksa para hadirin juga berteriak akur. Tapi tiba-tiba Toki Sian berseru, nanti dulu. Ketua Tai San Pai adalah Giyok Kicu, apakah kita membiarkan seorang yang sudah buntung demikian ikut dalam pertandingan biarpun buntung dan tinggal satu kaki, dia akan masih bisa meloncat untuk menyetak dengan kaki tunggalnya kata Tuliap Sian. Maka kembali bergemuruhlah suara tertawa orang banyak. Giyok incu dari Tai San Pai menjadi gusar, teriaknya, kalian bernam setan alas inilah yang membuat cacat suhengku, sekarang kalian mengolok-olok beliau pula. Kukira kalian sepantasnya juga dibikin buntung semua. Hayolah, kalau berani coba maju untuk bertanding dengan tuanmu habis berkata ia terus tampil ke muka dengan pedang terhunus. Apakah kau mewakili Tai San Pai dalam perebutan juara ini tanya Toki Sian. Kau dipilih oleh kawan-kawanmu ataukah sendiri yang tampil ke muka Tuliap Sian menambahkan. Peduli apa dengan kak sahut Giyok incu dengan gusar? Tentu saja peduli, jawab Tuliap Sian. Tidak saja peduli, bahkan sangat peduli. Sebab kalau kau yang mewakilkan Tai San Pai dalam pertandingan ini, bila nanti kau kalah, maka Tai San Pai tidak boleh mengajukan jago lain tanya Giyok incu. Tiba-tiba seorang tokoh Tai San Pai yang lain berseru, kami belum lagi menerima syarat bertanding dengan jago tunggal. Kalau Giyok incu setekalah, dengan sendirinya Tai San Pai masih boleh mengajukan jago pilihan lain, pembicara ini ialah Giyok sencu, suheng Giyok incu. Haha, jago Tai San Pai yang lain mungkin adalah saudara sendiri kata Toho Asian setengah mengejek. Benar, memangnya adalah kakakmu ini, jawab Giyok sencu ketus. Nah-nah, coba lihatlah, para hadirin. Kembali orang-orang Tai San Pai ribut urusan dalam lagi seru Toh Sip Sian. Baru saja Tian Bun Tojin tewas, kemudian Giyok incu terluka parah, sekarang Giyok sencu dan Giyok incu ini sudah saling bertengkar dan berebut menjadi pemimpin Tai San Pai. Ucapan Toh Sip Sian sebenarnya tepat mengenai isi hati Giyok sencu dan Giyok incu. Tapi Giyok incu pura-pura mengomel, hektometer, ngacobelo sebaliknya Giyok sencu hanya tertawa dingin saja tanpa bicara. Sebenarnya pihak Tai San Pai akan diwakili oleh siapa dalam pertandingan ini tanya Toho Asian pula. Aku seru Giyok incu dan Giyok sencu berbareng. Aneh, kenapa kalian tidak mau saling mengalah hujar Toh Kinsian? Baiklah, boleh kalian saling gebrak lebih dulu, coba siapa yang lebih tangguh. Percuma bertengkar dengan mulut, tentukan saja dengan berkelahi dengan asaran Giyok sencu melangkah maju dan berseru kepada Giyok incu. Sute, kau mundur saja, jangan menimbulkan tertawaan orang lain kenapa akan ditertawakan orang jawab Giyok incu. Giyok isu yang terluka parah, adalah pantas jikalau aku ingin menuntut balas baginya, tujuanmu hendak menuntut balas atau ingin berebut menjadi juara Giyok sencu menegas. Hah, hanya dengan sedikit kepandayan kita saja masakah sesuai untuk menjadi ketua Ngo Gak Pei jengek Giyok incu? Kukira kau jangan mimpi di siang bolong. Segenap anggota Tai San Pei kita sudah jelas mendukung Cho Chiang Bun dari Ko San Pei sebagai calon ketua, buat apa kita berdua ikut-ikut membuat malu di depan umum jika demikian silakan kau mundur saja. Sebagai tertua, pimpinan Tai San Pei sekarang ku pegang, kata Giyok sencu. Meski kau terhitung tertua di antara orang Tai San Pei sekarang, tapi segala perbuatanmu dan tingkah lakumu selama ini sukarlah diterima orang. Apakah kau kira anggota-anggota Tai San Pei kita mau tunduk kepada pimpinanmu tanya Giyok incu? Apa artinya dengan ucapanmu ini bentak Giyok sencu dengan bengis? Kau berani kepada orang yang lebih tua, apakah kau lupa pada pasal pertama dari undang-undang perguruan kita? Janganlah kau lupa bahwa saat ini kita adalah sama-sama anggota Ngo Gak Pei, jawab Giyok incu. Kita masuk Ngo Gak Pei pada hari, bulan, tahun dan saat yang sama, berdasar apa kau anggap kau lebih tua dariku? Undang-undang perguruan Ngo Gak Pei belum lagi disusun, berdasar apa kau tunjuk pasal satu dan pasal berapa segala? Sedikit-sedikit kau suka tonjolkan undang-undang perguruan Tai San Pei untuk menindas kawan sendiri, Cuma sayang sekarang Tai San Pei sudah hapus, yang ada hanya Ngo Gak Pei, Giyok sencu tak bisa mendebat lagi, Saking gusarnya dia hanya berjingkrak sambil tuding Giyok incu dan berkata, kau, 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 hayolah maju, labrak saja. Kenapa omong doang? Habis berhantam baru jelas siapa yang tertua teriak para penonton yang ingin lihat perkelahian. Hayo, baik Giyok Im, seratus perak seru seorang penonton. Apit, pegang bawah seorang lagi menanggapi dengan lagak seorang gotoh jago. Lima belasan, pegang atas yang duluan menanggapi lagi. Menurut istilah adu jago, ayam jantan, baik artinya memihak, memegang pihak yang dipilih. Apit artinya jumlah taruhan dua lawan satu, seratus perak lawan dua ratus perak. Lima belasan artinya lima belas lawan sepuluh. Begitulah jiwa manusia pada umumnya kalau melihat ada pertengkaran bukannya memisah, melerai, tapi malah menyirami minyak dan membakar. Tapi meski badan sampai gemetar saling gusar Giyok sencu tetap tidak berani maju. Kiranya Giyok sencu ini biarpun terhitung seng suheng, tapi biasanya dia suka tenggelam di tengah minuman keras dan main perempuan, sebab itulah ilmu pedangnya banyak mundur dan kalah kuat daripada Giyok Im Chu. Dengan dileburnya Nko Gak Tiam Pei menjadi Nko Gak Pei memangnya Giyok sencu dan Giyok Im Chu juga tidak berani mengimpikan buat ikut berebut menjadi ketua, sebab mereka sadar kepandayan mereka masih jauh dibandingkan Chow Leng Tan. Mereka sudah puas bila sekembalinya ke Taisan Nanti dapat diangkat menjadi pemimpin Taisan Pei untuk menggantikan Tian Gun dan Giyok Ki yang sudah tewas dan cacat itu tapi sekarang di bawah hasutan orang banyak mereka berdua sampai-sampai bertengkar sendiri, Giyok sencu tidak berani sembarangan bergeberak, cuma ia pun tidak rela menyerah kepada Seng Sute di depan umum. Karena itu seketika keadaan menjadi lucu tampaknya sekonyong-konyong suara seorang melengking tajam berkata, Huh, ku lihat inti ilmu silat Taisan Pei sedikit pun belum kalian kuasai, tapi kulit muka kalian toh begitu tebal buat bertengkar di sini sehingga waktu penting terbuang percuma, waktu semua orang berpaling ke arah pembicara, kiranya seorang pemuda yang jangkung dan tampan, hanya saja air mukanya rada pucat, ialah Lin Pengci dari Hoa San Pei. Segera orang yang kenal di Alantes berseru, itulah menantu baru Gak Sian Sing dari Hoa San Pei. Leng Hoa Utiong juga terkesiap, ia tahu sifat Lin Pengci biasanya sangat pendiam, tidak suka banyak bicara, tak terduga sifatnya itu sekarang sudah berubah sehingga berani mengolok-olok orang di depan umum. Namun Leng Hoa Utiong juga tidak suka kepada Giyok In Chu dan Giyok Seng Chu yang bersama Giyok Kicu tadi telah mengakibatkan kematian Tian Bun Tojin, maka ia pun merasa senang atas sindiran Lin Pengci terhadap kedua jago Taisan Pei itu. Terdengar Giyok In Chu menjawab, Aku belum menguasai sama sekali inti ilmu silat Taisan Pei kami, memangnya saudara sendiri yang menguasai? Kalau begitu silakan saudara coba-coba mainkan beberapa jurus ilmu silat Taisan Pei agar dimaklumi oleh para kesatria yang hadir di sini, berulang-ulang ia sengaja mengucapkan kata-kata Taisan Pei dengan suara keras, Maksudnya hendak mengolok-olok Lin Pengci yang dikenal sebagai murid Hoa San Pei masakah berani ikut bicara tentang ilmu silat dari perguruan lain? Tak terduga Pengci lantas menjengek, jawabnya, ilmu silat Taisan Pei sangat luas dan dalam, Mana bisa dipahami oleh murid murtad macam kau yang mencelakai saudara seperguruan sendiri dengan bersekongkol dengan orang luar, Pengci bentak gak putkun tiba-tiba. Giyok Im Toti yang adalah kaum ciam kual, Jangan kau kurang ajar terpaksa pengci mengiakan dan berhenti bicara. Dengan gusar Giyok Im Chu lantas berkata terhadap gak putkun, Gak Sian Sing, bagus sekali murid didikanmu dan mantu kesayanganmu ini. Sampai-sampai ilmu silat Taisan Pei berani dia sembarangan mengoceh dan menilainya, Dari mana kau tahu dia sembarangan mengoceh tiba suara seorang perempuan menyela. Maka muncul ke depan seorang nyonya muda dengan gaun yang panjang, Pada sanggulnya tersunting setangkai bunga merah dan kecil. Siapa lagi dia kalau bukan gak Leng Sian? Ini, dengan ilmu pedang Taisan Pei juga akan kucoba bagaimana kepandayanmu, Kata Leng Sian pula sambil memegang gagang pedangnya yang melintang ke belakang punggungnya. Giyok Im Chu mengenalnya sebagai anak perempuan gak putkun, Diketahui pula bahwa gak putkun telah menyetujui peleburan go gak tiampi dan cukup dihargai oleh Chow Leng Tan, Maka terhadap Leng Sian ia tidak berani sembarangan bertindak kasar. Dengan tersenyum ia menjawab, Ah, pada hari bahagia Nona Gak, Sungguh menyesal aku tidak sempat hadir untuk menyampaikan selamat. Apakah karena itu Nona telah marah padaku? Tentang ilmu pedang Hoa San Pei kalian memang sangat kukagumi. Tapi bahwasannya murid Hoa San Pei juga mahir ilmu pedang Tai San Pei. Wah, sungguh baru ku dengar sekarang ini, dengan menarik alisnya yang lentik, dengan air muka menghina Leng Sian berkata, Ayahku ingin menjadi ketuan Goa Gak Pei, dengan sendirinya setiap ilmu pedang dari kelima aliran harus dipelajarinya, Kalau tidak care bagaimana beliau sanggup memimpin Goa Gak Pei nanti ucapan Leng Sian ini seketika membuat para kesatria menjadi gempar. Segera ada yang berteriak, apakah mungkin Gak Sian Sing juga mahir ilmu pedang dari keempat aliran lain Gak Putkun lantas berseru, Ah, anak perempuanku suka membuang saja, omongan anak kecil janganlah kalian anggap sungguh-sungguh, Tapi Leng Sian segera berkata pula, Co Supek, jika kau mampu mengalahkan kami dengan ilmu pedang keempat aliran kami, dengan sendirinya kami akan tunduk dan angkatkah sebagai ketuan Goa Gak Pei. Sebaliknya kalau kau hanya mengandalkan ilmu pedang Ko San Pei melulu, sekalipun kau dapat mengalahkan seluruh seterumu, paling-paling hanya ilmu pedang Ko San Pei saja yang terkenal, para hadirin pikir apa yang dikatakan Leng Sian memang tidak salah. Kalau orang mahir ilmu pedang dari kelima aliran, sudah tentu orang ini pula paling cocok untuk menjadi ketuan Goa Gak Pei. Akan tetapi ilmu pedang setiap aliran itu adalah hasil ciptaan tokoh-tokoh aliran masing-masing dari angkatan tua turun-temurun selama beratus-ratus tahun, jangankan mahir ke semua ilmu pedang aliran-aliran itu, melulu ilmu pedang suatu aliran saja sukar dipelajari hingga masak dan mendalam betul. Namun Chou Leng Tan mempunyai care berpikir sendiri. Ia curiga mengapa anak perempuan Gak Put Kun berani omong besar demikian? Di balik ini tentu ada tujuan tertentu. Ia pun sangsi jangan-jangan Gak Put Kun yang juga kemaruk kedudukan itu berniat berebut jabaran ketuan Ko Gak Pei dengan dia. Didengarnya Gio Kincu sedang berkata, Wah, kiranya Gak Sian Sing telah mahir menyelami inti ilmu pedang Engkau Gak Tiam Pei. Ini benar-benar suatu peristiwa besar yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Maka biarlah aku saja yang mulai minta nona Gak memberi petunjuk-petunjuk tentang ilmu pedang Tai San Pei. Baik sekali jawab Leng Sian. Seret, segera ia lolos pedangnya. Keruan Gio Kincu sangat mendengkol. Pikirnya, dengan ayahmu saja aku lebih tua satu angkatan, masakah anak perempuan macam kau juga berani lolos senjata terhadapku? Semula ia menyangka Gak Put Kun tentu akan mencegah perbuatan anak perempuannya, sebab di antara tokoh-tokoh Hoa San Pei hanya Gak Put Kun dan istrinya saja yang pantas menjadi lawannya. Tak terduga Gak Put Kun hanya galeng-galeng kepala saja, katanya dengan menyesal, sungguh anak perempuan yang tidak tahu tebalnya bumi dan tingginya langit, Gio Kincu dan Gio Kincu berdua lociampu adalah tokoh-tokoh kelas utama Tai San Pei. Kau sendiri yang mencari penyakit jika bermaksud melawannya dengan ilmu pedang Tai San Pei mereka. Ketika Gio Kincu melirik, dilihatnya pedang di tangan kanan gak lengsian menuding miring ke bawah, jari-jari tangan kiri sedang bertekuk-tekuk seperti orang lagi menghitung-hitung. Gio Kincu terkejut dan heran dari mana anak perempuan ini paham jurus Tai Chong Ji Ho, suatu jurus ilmu pedang Tai San Pei yang paling tinggi. Inti sari jurus ini tidak terletak kepada serangan pedang, tapi dalam hal perhitungan letak tempat musuh, perawakan musuh dan panjang atau pendek senjata yang digunakan musuh dan macam-macam faktor lain. Perhitungannya sangat ruwet, tapi bila perhitungan sudah tepat, sekali serang tentu kena. Pernah Gio Kincu mendapat ajaran jurus ini dari gurunya, tapi ia sadar bahwa dirinya tidak sanggup menyelami jurus yang pakai perhitungan tinggi itu, maka waktu itu ia tidak pernah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, sebaliknya sang guru juga tidak paksa dia berlatih lebih lanjut, rupanya gurunya sendiri juga tidak mahir terhadap jurus itu. Karena dirinya tidak diharuskan berlatih jurus yang sukar itu, tentu saja Gio Kincu merasa kebetulan. Sejak itu ia pun tidak pernah melihat orang Tai San Pei sendiri memainkan jurus itu. Tak terduga peristiwa yang sudah berselang puluhan tahun itu, kini mendadak jurus itu dilihatnya dimainkan oleh seorang nyonya muda sebagai Gak Leng Sian, bahkan orang yang bukan anggota Tai San Pei. Keruan ia menjadi gelisah dan keluar keringat. Biasanya orang yang kepepet tentu akan timbul akal, ia membatin, bila aku cepat berganti tempat, lalu lompat ke sini dan loncat ke sana, dengan sendirinya perhitungannya akan selalu meleset, begitulah segera ia menggeser ke sana, lalu putar balik dan menyerang dengan jurus Long Buat Buin, terang bulan tanpa mega, tapi tusukannya belum mencapai sasaran, dan segera ia menggeser dan menyerang pula dengan cepat. Sambil bergerak, yang diperhatikan Giyok In Chu hanya jari-jari Leng Sian yang bergerak-gerak menghitung itu. Ia masih ingat ucapan gurunya dahulu bahwa jurus Tai Chong Ji Ho, Kira menghitung dengan pasti, merupakan inti ilmu pedang Tai San Pei, sekali serang pasti kena, membunuh orang tanpa terasa. Kalau sudah mencapai taraf demikian, maka boleh dikata sudah mencapai tingkat yang sempurna.